Hai guys Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Putri Intan jadi guys kali ini saya bersama sepupu saya dari zaman kecil banget ternyata dia nggak tahu guys kalau itu udah mulai Oke guys kali ini kita eh gue belum pernah bikin vlog dengan lu kan Wih namun belum pernah jadi guys ini pupus saya dari zaman kecil sampai kita punya anak guys jadi setiap kali pulang ke Indonesia saya mesti ketemu di orang makan bakso makan soma jadi kali ini pas banget ada waktunya ngobrol-ngobrol ketemu-ketemu gini ini adalah kita cerita-cerita cerita-cerita masa kecil jadi ini sedara dari belah papa saya gitu jadi kita sudah pada kecil sampailah sekarang punya anak nih Alhamdulillah masih komunikasi masih silaturahmi gitu jangan sampai putus ya terus apa lagi kita mau cerita masa kecil masa kecil kita itu kita nih temukan cerita sebenarnya ada satu orang lagi guys tapi satu lagi udah balik berhubung di ada urusan keluarga jadi kita bertiga kita sepatutnya berapa empat orang-empat berhubung ya 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 coba apa yang kalian ingat waktu kita kecil ingetnya jadi waktu kecil guys kita tinggal di rumah ini ya apa ya kalau Mbak Mbak Nenek rumah Nenek rumah Nenek nah terus ada maci-maci kita gitu ya ada maci-maci kita gitu ada bibi kita yang apa sih bantu kita lah kayak ngomong-ngomong mengasuh kita lagi itu waktu kita kecil kalau kita libur sekolah ya coba apa dong yang lo inget-inget ini ya kita tuh kan berempat ya jadi kita kali itu suka genggengan ya Teulam sama Santi ini namanya Teulam dan ini namanya Dewi guys yang terlalu namanya Santi Teulam sama Santi kita berdua ya kalau Teulam sama Santi ini tipe orang yang pendiem dia mancana TV kerjaan ya kan kalau kita nih guys berdua lihat-lihatnya udah kelihatan dong kelihatan kan kita nih berdua ngapain ngapain ya jailin mereka lah agak-agak lupa-lupa inget gitulah ya guys tapi yang kita inget itu iyalah dia tuh kerjaan TV gitu kan pokoknya jadi anak rumah baiklah gitu ya penurut lah kalau kita main kita berdua tuh mereka berdua kita sirik-sirikan gitu eh berbagi gimana dah gitu kan ya terus berantem berada kita nonton TV kita keluar nih keluar rumah nenek kita marah-marah mana nih si putri dengan si Dewi gitu kan tau-tau anak tetangga nangis kita apa ini biasa kita jailin kita nakal kita berdua kita nakal banget dia itu emang jenis yang apa tipe yang diem banget nonton TV ya Allah lucu banget sih kayak gitu guys apa lagi dong lagi ya baju kita selalu samaan guys nih ada nih fotonya di sini ya nanti lihat ya gue ini juga masukin situ foto kita berempat guys baju samaan sepatu terus apa udah pada kemana ya ada beberapa aja yang masih tertinggal gitu guys tapi kalau tahu gue nih tipe orang kayak apa jujur 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 kanceng hijau dari kecil itu inton itu modis deh terus ceriwi sampai sekarang masih rame 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 ya paling rame aja pokoknya dan rame ya emang temen diem banget saya tuh orang yang jenis heboh gitu loh gitu apalagi tinggal di Malaysia dan ceritain tentang pengalaman-pengalaman di Malaysia gitu kan gitu guys terus apalagi apa ya yang makanan apa yang seling kita beli dulu waktu kecil eh ingetnya sih jaman-jaman kita suka cowok yang siwayo hahaha taunya saudara ya hahaha jadi yang mereka nih yang mereka nih guys sama laki-laki tuh itu kayak bukan yang enggak normal tapi kayak yang enggak enggak berminat gitu sama laki-laki enggak tahu ya apa isi hatinya tapi kalau gue kalau saya nih tipe yang kalau ngeliat cowok cikip sama ya walaupun ya enggak enggak tapi gue enggak jadi ada deket rumah nenek kita tuh ada satu cowok yang handsome banget tuh kerjaan itu gue yang pasti ya Wih kita ke rumah Tehulan yuk ya semata-mata lihat dia hahaha kan Tehulan baru sampai udah balik lagi balik lagi ke rumah Tehulan dari rumah Tehulan eh kita ke rumah mbak lagi yuk kita ke rumah nenek yuk balik lagi semata-mata cuma mau ngeliat cowok itu guys parah banget kan inget banget tuh gue sih Wahyu tuh dia nyari warung kalau dengan di warung ya lo sedih banget rasanya terus apalagi ya terus pertama kali kawin siapa yang pertama kawin siapa jadi dari kita berempat ini pertama yang kau ya Dewi kelihatan tukang guys genit Dewi abis Dewi terus Tehulan gue baru Santi Oh gitu Oh ya terus yang hamil duluan yang hamil habis married maksudnya langsung punya anak yang paling besar yang paling besar terus Dewi anak lu Ezar sama gue Oh iya deh anak Ezar terus baru gue baru Santi gimana perasaan lo pas tahu gue tinggal di Malaysia ini ya ya enggak sedih sih tapi kalian kalau enggak ada gue perketemu nggak ya temulah kamu ya karena rumah deket-deket gitu guys jadi sering ini aja saya lo aja Oh gitu terus apalagi ya pengalaman jaman sekolah jaman sekolah dulu kita sekolah bareng asyik beda-beda tahun beda tahun ya tapi enggak leser barang usang sama beda tahun sangat nih ya sangat kata hal-hal paling pintar nih kalau pacar paling banyak cowoknya ya teman-teman ya eh bukan banyak cowoknya yang banyak alasannya alasannya gini mau pergi sama orang-orangnya dia punya acara lain bisa banget itu ya malam mingguan kan ceritanya diajak ke Mangun Jaya nggak ngantunya kita kemana gitu ya jalan-jalan tahunnya ya Aduh laki gue nonton laki gue nonton laki gue nonton parah mau cari ulang tahun dibalik itu ternyata teulan dibawa-bawa nih ya tahunnya nginep di rumah teulan tahu sendiri kan nyokap mama atau mama atau papa itu paling susah banget gue keluar jadi harus cari alasan teulan nginep dong padahal ntar bu mau jalan-jalan nih gitu biasa lah zaman dulu kamu mau jalan-jalan sama teulan oke ntar teulan jalan-jalan teman gue yang ini gitu guys kalau Dewi Dewi pernah pacaran gak Dewi pernah caranya enggak 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 pernah pacaran serius langsung itu siapa nanti-nanti pacarnya masih kayaknya dia suka pacaran tapi dia itu yang jenis yang kalem-kalem gini tipe yang kalem-kalem kita nggak tahu kan tiba-tiba aja Oh dia punya pacar gitu terus apalagi ya kita kan dulu seangkatan ya pacarnya siapa kita seangkatan kita satu apa tapi pas kita udah ini jarang kita ya main bareng ya lagi kecil kita sering banget tuh kalau udah pas itu udah gede itu udah jarang udah kumpul-kumpul pada sibuk lagi tuh Nenek juga udah nggak ada kan tapi hal-hal apa yang paling lu sampai sekarang enggak enggak lupa deh waktu waktu kecil gitu kita kumpul berpempat jadi guys pokoknya libur sekolah tuh kita tuh selalu kumpul berpempat tapi untuk bibi lah ya bibi kayak cingani cinglala gitu-gitulah Terima kasih banget tahu nggak dulu tuh diajarin ngepel ngepel mob mob ngepel lantai inget banget lu tuh pada ngepel bener gue tuh ngepel maju ngepel maju terus dimarahin inton gimana itu gue dulu panggilnya ipit dong guys ipit tuh matanya sipit gimana gitu kan apa ngepel kenapa maju mundur muter-muter gitu kan mob tuh ngepop ngemop kayak gitu nggak dari situ kita belajar tuh kayak oh ngepel tuh kayak gini ya gitu dari depan ke belakang ke belakang sampai lah ke sekarang Oh terima kasih banget tempatnya cingani cinglala tuh ngajarin banget nyapu di rumah mbah kan nyapu ini paling males nih hahaha alesannya mau pulang alesannya mau pulang kita suruhnya dulu gini ya kalau misalkan liburan kita kumpul nih masih siang-siang masih asik kan kita main ya sudah sore-sore pinter banget dia bilangnya mau nginep taunya nggak nginep ya tapi kita inget banget waktu itu lagi enak-enaknya seru-serunya kumpul temen kan gitu masa kumpul sama saudara apa semuanya karena udah terlalu lama nginep di rumah Nenek kan akhirnya kita dijemput pulang ya lo kita nangis-nangis sama sih pegangin tiang gitu nggak mau pulang inget banget ya Allah tapi sedangkan orang tua kita kan mungkin udah kelamaan nginep kalian kalau dia mereka-mereka guys rumahnya dekat aja sama Nenek kan kalau saya tuh agak jauh sedikit gitu sebagi ya tuh ngepel nyapu pokoknya gue bisa bebenah itu dari kecil itu tuh belajar dan diajar terus sampai ingat malah sampai sekarang sampai sekarang ilmu yang saya dapat Terima kasih cingani cinglala terus itu tuh mereka tuh adeknya papa gak nanti kapan-kapan kita bikin vlog dengan diorang diorang tuh guru budak-budak tadika gitu terus apa lagi dong guys gitu aja cerita pengalaman saya bersama sepupu-sepupu saya ini tengok yang comel-comel sekarang Dewi anaknya berapa dua-dua tiga-tiga saya dua nanti dua nanti kapan-kapan kita bikin vlog lagi kalau saya balik ke Indonesia lagi sama itu dong cinglala Tuhan seru banget tuh cerita-cerita masih ketengah banget itu cerita apa masih ya nakalnya kita ya kan apa sih ya kayak gitulah biasa anak-anak cewek-cewek itu satu lagi ini yang gue paling inget kalau pagi di rumah mbah inget gak sih kalau bangun pagi beli baso di belakang rumah ya kan makan pagi-pagi makan baso guys pakai nasi itu enak banget sumpah dan tahu nggak tukang basonya itu masih ada di depan itu sekolah dari sawit banget sampai sekarang umur umur gue hidup 27 berapa tahun coba tuh udah 30 tahun lebih tukang baso tuh gile ya udah gitu guys pokoknya segitu aja pengalaman saya bersama sepupu saya pokoknya nanti kalau kalian kangen tinggal klik YouTube Putri Intan tengok ceritanya apa semuanya nanti ketawa lagi dia tetap aja badan ya ya masalah ngomong-ngomong masalah badan dia dari kecil memang kayak gini badannya semangat badannya semangat dari kecil sampai ke besar kalau kita gini-gini aja dan akhirnya sampai ke anaknya dia dong guys badannya semangat ini pun sama semangat juga keturunan keluarga semangat ini kalau di Malaysia tuh bukan gemuk lebih ke semangat ngomongnya gitu Oke guys gitu aja pengalaman cerita waktu kecil gue kalau kangen jangan lupa klik YouTube Putri Intan nanti kapan-kapan ini ada siva namanya siva hai nah nanti kita sambung lagi ceritanya kalau ketemu lagi dengan sedar-sedar saya yang lain gitu guys bener-bener bisa apa ya menghibur kalian semua inilah vlog Putri Intan kalau balik ke Indonesia kerjanya kayak gini kumpul sama sepupu jalan-jalan ya kan Iya dong ya makan-makan yang tidak lupa iya betul tadi enggak di pos ya kita makan mie tek 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 tapi tadi gue ambil foto-foto nih namanya miksek tek bagusよね maklumen banget tau kan yang gede badan juga ha 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 3 besok dietこれ estamos naol diet ok guys kita Jathen ke машine webaa hai 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 Terima kasih.